Intro Mami sama sikap Cahimuran tuh gak ada bedanya Bi! Tutup mulut kamu! Apapun alasan kamu Gak pantas kamu ngomong begitu sama Mami kamu Pokoknya Papi gak mau lagi dengar Apapun perdebatan soal pernikahan kamu dengan Frito Papi jahat! Sheryl begit sama Papi Sheryl, Sheryl makasih Sheryl Kak! Jahat itu sesuaku lagi Aku benci sama kamu Aku benci sama kamu Sheryl Sheryl dengerin aku dulu Sheryl Aku harus buburin kandungan ini Jangan Sheryl Kita harus bisa bertanyakan ya Dan aku sama sekali gak mau bayi itu buburin Tapi aku belum siap jadi ibu Sang anak yang masih sangat lembut itu Langsung terhisap dan hancur Berantakan Makanya Kalau gak mau aborsi Jangan hamil Sheryl Enggak Saya gak mau aborsi Saya gak mau aborsi Saya gak mau aborsi Saya gak mau aborsi Vito Vito Sheryl Sheryl Aku gak mau aborsi Fit Aku takut Aku takut Aku takut Oke 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 Kamu gak jadi aborsi Ya udah Sekarang kita pulang aja ya Kita udah gak punya cara lain lagi Sheryl Aku harus ngadepin orang tua kamu buat ngamar kamu Ya tapi gak sekarang Fit Waktunya gak tepat Mungkin bisa-bisa papi aku tambah marah lagi Terserah kamu Sheryl Terserah kamu mau kapan nentuin waktu yang tepat Supaya aku sama kedua orang tua kamu bisa ngebahas masalah ini dengan jujur Trust me Sheryl Aku gak akan lari dari masalah aku Dan aku juga gak akan ngebiarin kamu ngebunuh jamin yang sekaligus di genak aku Gak akan pernah Sheryl Aku percaya kau sama kamu Risiko aborsi adalah pengerutan rahim jika dilakukan bukan oleh tenaga medis yang ahli Bahkan dampak jangka panjangnya bisa mengakibatkan benih-benih kanker rahim Sheryl Kamu lagi apa sayang? Kamu lagi apa sayang? Yang ini tentang aborsi Loh kok itu Itu buat mading mam Dan kebetulan Sheryl dapat tugas mempunyai data-data ini Kamu gak mau makan malam Kan ada pettuccini With cream mayo lagi Hmm your favorite Remember? Enggak mam Sheryl gak raper Nanti aja kalo raper Sheryl baru kebawah Soalnya lagi buru-buru Besok deadline nya Yaudah Tapi jangan malem-malem ya Soalnya kamu kan harus istirahat Iya mam Oke Wah yaa Gimana? Ganteng Aduh Aduh Dua-dua Lu pergi dulu deh Tadi manggil-manggil Sekarang nusir Gimana sih? Biasa Teman dari kecil Teman dari kecil Pake susu cair yang dibikin pake keju cair Belum lagi pake yogurt yang dibikin sama bunda dari fermentasi susu basi Kenapa? Kenapa sih? Tuh kenapa? Minum nih Tuh Apaan sih tuh? Jeruk Jeruk kok rasanya gini sih? Iya kan aku susu Aduh Mau kasih basem ya mau kasih basem 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 susu ya? Iya Terus siapain dong mau kukrokin Mau pake susu ya? Aduh temen muta lagi nih Ayo ayo Jangan ada yang coba-coba mau menyontek Kalo ada yang kedapatan Liat saja Nilai rapotnya Pasti merah Tidak 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 Ini semua udah terlanjur, Tiu. Dan gue sama Vito udah sepakat buat bukahan. Gue gak mau nambah dosa lagi dengan gugurin kandungan gue ini. Lu berdua janjikan lu secret masalah gue ini. Iya, iya sih. Cuman jujur deh, gue udah gak tau deh mau ngomong apaan lagi sama lu. Cuman yang pasti kita berdua kita bakal dukung apapun yang lu lakuin. Iya, Cer. Walaupun keputusan yang lu ambil ini gak bener. Tapi, gue semakin selurut sama lu karena lu gak ngambil keputusan buat aborsi. Percaya deh, kita bakal bantuin lu buat ngadepin masalah ini, ya? Makasih ya, No, Tiu. Sumpah, jangan pernah lu ngelakuin hal kayak gue sama Vito ini. Kamu jangan main-main ya, Gak. Menyebar berita yang tidak benar. Terserah Bapak deh mau percaya sama saya apa enggak. Tapi, Pak. Yang jelas nih ya. Saya tuh denger sendiri. Cheryl yang ngomong kalo dia hamil gara-gara Vito. Gak, Gak. Sini. 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 Tunggu. Ntar lagi, kita bakalan denger kabar super bomb uit tentang Cheryl sama Vito. Ya iya, dan berani taruhan deh gue Pasti sebentar lagi, Sheryl sama Vito bakal dikeluarin deh Tunggu dong Lu bener-bener error, Fit Tapi Niel, ini tuh udah kejadian Jadi, kita gak bisa senyalahin Vito gitu aja Fit, lu juga harus tanggung jawab atas semua ini Ya emang itu yang gue lakuin sama Sheryl Dan gila aja Masa gue ngelepasin tanggung jawab gue gitu aja sih? Jadi kapan lu mau married sama Sheryl? Gue gak tau, Sheryl udah ngasih lampu hijau ke gue Soalnya dia masih takut sama bukapnya Tapi Fit, waktu terus jalan loh Dan perut Sheryl juga terus nambah gede Lu harus cepet-cepet ngambil tindakan tau gak? Gue mau maafin Bakal bantu lo Sekarang, ada yang di luar Sheryl, muka kamu pucat sekali Gak enak badan ya? Ya kamu kenapa sih? Atau nanti papi anterin ya ke dokter mama? Gak usah, Fi Mi Sheryl gak sakit kok Dukung Sheryl makanya banyak Dukung Terima kasih. Maaf, Pak Perry. Ada hal yang ingin saya sampaikan, tapi tidak mengenakan. Sheryl sebetulnya tidak sakit. Tapi dia hamil. Hamil? Sheryl? Usia kandungannya sudah dua bulan. Maaf, Pak Perry. Pak Perry. Pak Perry. Pak Perry. Tidak diantar sama Sheryl. Garen aja, Pami. Pami berhak lakuin apanya sama Sheryl. Bahkan kalau Pami mau, Pami bisa bunuh Sheryl sekarang. Pami berhak. Pami kecewa sama kamu. Apa yang sudah kamu lakukan ini benar-benar cepat. Sheryl, kamu sudah menyalakburakan kepercayaan yang Papi dan Mami kasih setemakan. Makasih. Papi gak pernah mendidik anak untuk lancang begini. Berkau dengan bajingan Vito Darsono bukan bajingan Dan jangan pernah Papi memakai Vito di depan Sheryl Karena Vito adalah ayah dari Jenny dan Sheryl kandung sekarang, Fi Sheryl? Jangan, Fi, jangan Giniap Papi harus tahan emotif, Papi Semua ini gak akan memperbaiki situasi Mbak, mau dibomong malah keleponnya Maaf, Ma'am Sheryl, Bapak yang suruh telepon dicabut-cabutin Papi, sini kan telepon Sheryl Mbak Sheryl, mulai sekarang gak ada lagi yang boleh pasang telepon di rumah ini Apalagi di kamar kamu Papi dan Mami minta sama kamu Untuk tidak lagi bertemu atau berhubungan dengan Vito Walaupun kamu gak usah sekolah di Jakarta Papi udah urus semua keberangkatan kamu ke Paris Di sana Apa? Ya baik-baik Saya segera ke sana Wey! Ngoban! Andrik! Bebi Sidrum! Bebi Aduh! Gaya lo udah kayak bapak siaga aja Bagi dong Eh Sudah ngelendek, minta lah ya Sudah ngelendek, minta lah ya Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih telah menonton!